Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Isyakuniru Isyakuniru ini ada di Majalengka ini Ada pohon porang Selamat pagi Majalengka Ini pagi ini Semoga kita semua ada dalam Inuwan Allah SWT Amin, amin ya Rabbul, amin Ini ada di kebunnya Patoto Ini di Majalengka Sindang Kasih Cicurug ini Ntar ngobrol-ngobrol lagi Sama Patotonya Mungkin kita lihat dulu Ini kebun Patoto ini Yang sudah lumayan lebar Penuh dengan porang Next, selanjut ke Kita lihat-lihat dulu Ya ini teman-teman Isyakuniru ini Ada di kebun porang Mungkin bertanya-tanya Yang belum tahu Akan tahu porang itu apa Yang tahu Yang mungkin semakin Memotivasi Ini jangan ragu Ini menanam porang Karena Ini Apa itu Tanaman porang itu Bahan baku untuk Orang-orang Tertentu Di ekspor teman-teman Mungkin kalau yang tahu Sudah Tidak usah diceritakan Ini semua Tumbuhan ini Masih Jarang Diminati Karena Namanya juga Perkebunan Tapi jangan salah Dalam perkebunan itu Banyak Menghasilkan Contohnya Porang ini Seperti senior kita Kita itu Pak Paidi Yang ada di Jawa Mungkin itu Sudah milioner Bahkan Terilunan mungkin Luang Dari hasil Menanam Porang Ini Patoto ini Mungkin Salah satu Penggerak Penggerak Tanaman porang Yang ada di Majaringka Nanti Kapan-kapan Kita akan ngobrol Sama Patoto Berhubung Patotonya Ini gak ada di ladang Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Yang harus di garis bawah Ini Tanaman porang ini Banyak Mengandung Kurang tahu Ini Ntar Mungkin teman-teman Akan Kalau penasaran Buka-buka lah Di Bahgoga Gitu Porang ini Yang Saya tahu Ini Ada kataknya Bukan katak Teman-teman Bukan kodok Teman-teman Nih Katak Nih Ada buah Di atas daun Itu Suatu saat Akan Terjatuh Menua Dan terjatuh Ini buat bibit Pula Yang namanya Katak Itu bukan kodok Ini katak Porang Ini lebar Sekali Lumayan Ada mungkin Setengah hektaran Ini usia Sekira Dua tahun Sudah dua musim Ini Kalau satu musim Lagi Ini udah Besar Ini teman-teman Ini contohnya Ini Pohonnya Udah Besar Kayak gini Bisa Nyampe Berapa Kilo Satu Pohonnya Jadi Ini Gak Serempak Ini ada yang Kecil Ada yang Udah Besar Ini Tanpa Naungan Teman-teman Apa yang disebut Naungan Itu Bayangan Di atas Yang namanya Porang Itu katanya Bagus Di Bawah Naungan Cuman Mungkin Mas Faidi Yang lebih Tahu Ntar kita Cek-cek Situusnya Mas Faidi Ini Nanti Berapa Bulan Kemudian Akan Dorman Dia akan Apa itu Dorman Mungkin Bukan nama orang Teman Itu Dorman Itu Nama Istilahnya Pergantian Pergantian Apa itu Namanya Pergantian Musim Tari Ini Yang Pohon Yang ini Akan Menua Roboh Dan Dipanen Ini Tanpa Naungan Teman Majalengka Juga Hadir Kita Lihat Yang ada Naungannya Di Sebelah Sana Perbedaan Naungan Sama Tanpa Naungan Itu Jauh Banget Jauh Yang ada Naungannya Itu Teduh Pertumbuhannya Akan Lebih Besar Ataupun Lebih Cepat Karena Dia Mungkin Emang Porang Ini Senengnya Ataupun Yang dingin Itu Enggak Kena Langsung Sinar Matahari Tetapi Enggak Menutup Kemungkinan Yang Tanpa Naungan Juga Bagus Kayak Mas Pahidi Di Madiun Juga Tanpa Naungan Teman Teman Itu kan Pertumbuhannya Mungkin Beda Kalau dari Segi Umbi Itu Sama Aja Mungkin Kalau Batangnya Gede Pasti Umbinya Gede Ya Mungkin Cukup Sekian Ini Video Dari Sakuniru Cukup Sekian Nanti Kita Kapan Kapan Kita Review Lagi Selamat Tinggal Majalengka Ini Kita Akan Menyelusui Lagi Ketempat Yang Punyalahan Yaitu Pak Haji Toto Kita Awal Ancarai Untuk Membahas Porang Ini Kenapa Tanam Porang Ini Majalengka Mungkin Belum Semua Orang Mengetahui Tentang Porang Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh